selamat menikmati untuk nabung ini di bank biasa juga ada sih sebenarnya cuma Oji Chang lebih condong untuk meneru duitnya itu di reksadana karena kalau di reksadana itu ya pertama apa ya duitnya itu kalau diambil meskipun mudah ya tapi Oji Chang merasa yang oh ini adalah untuk investasi gitu di mindset Oji Chang makanya Oji Chang tidak ambil uangnya nah caranya itu kalian tinggal nanti buka saja di Tokopedia kalian masing-masing ya untuk melakukan transaksi reksadana dan kali ini kita lihat Oji Chang ya gimana Oji Chang caranya nabung ataupun ya investasi reksadana di Tokopedia nah caranya Oji Chang pertama Oji Chang masuk ke ini dulu ke shopback dulu karena berharap siapa tahu ada cashback gitu nah shopback ketika udah shopback disini lihatin bagian bawah Tokopedia pilih karena Oji Chang kebetulan pengguna di Tokopedia ya masuk aja ke marketplace belanja nah continue to app nah kalau disini lihatin bagian atasnya kita cari reksadana reksadana lihatin sudah ada ya klik reksadana nanti akan keluar datanya nah nanti kedananya keluar kan seperti ini ya kurang lebih jadi total investasinya ada segini keuntungan perharinya segini jadi total keuntungannya segini ya lumayan ya kalau menurut Oji Chang nah kita lanjut beli reksadana Oji Chang akan lanjutnya kesini ya beli reksadana nah setelah itu pilih yang mana kebetulan ini sebenarnya kalau dilihat dari keuntungan sih kecil banget ya mungkin baik kalian yang ingin pengen keuntungan yang besar misalnya 6% berapa persen kayak gitu dari bank mungkin bisa jadi kecil yang ini tapi bagi Oji Chang lebih enak karena pertama ketika Oji Chang butuh uang kapanpun itu bisa diambil langsung gak perlu ribet-ribet karena Oji Chang gini terakhir itu Oji Chang datang ke salah satu bank terus ada orang yang ambil duit uang sekitar berapa tuh 20 jutaan kalau gak salah terus tiba-tiba apa coba dari telernya tunggu dulu ya katanya kita masih belum ada katanya nanti kemungkinan datang lagi aja kesini jam satuan dan Oji Chang yang kaget yang mengambil duit sendiri nunggu sampai segitunya gitu nah sedangkan untuk yang di apa namanya disini di reksadana kalau mengambil seluruhnya hari itu juga yaudah dapet gitu misalnya nih Oji Chang disini ada jumlah 37 diambil hari itu juga dapet masuk ke rekening terus kita ambil di banknya gitu setelahnya jangan ambil ATM atau apa itu gampang praktis terus juga kita gak perlu datang-datang lagi ke bank-bank kayak gitu ya makanya ini salah satu hal yang Oji Chang suka ya Oji Chang akan pilih yang ini saja yang saya lendera dana kas beli reksadana nah untuk belinya disini adalah silendera sudah ya katanya gunakan kode promo atau kupon ada gak emang? gak ada kayaknya gak tau ya kosong nah Oji Chang akan karena ya baru gajian Oji Chang nabung 500 saja Alhamdulillah ada rejek ya nah kalau udah seperti ini liatin beli reksadana nah kalau udah disini liatin kode pembayarannya dengan apa dan Oji Chang menggunakannya adalah disini dengan BNI ya tersudah kalau kalian mau bayarin dengan apa kebetulan Oji Chang sudah mengintegrasikan bank BNI disini dengan pembayaran di Tokopedia jadi ya pakai BNI bayar nah ingat ketika ini udah bayar nih ini baru transaksinya saja ya jadi kita harus lakukan pembayaran dengan menggunakan BNI dan liatin katanya harus cepat kurang lebih seperti itu ya oke kita akan masuk ke BNI dulu BNI masuk nah ketika udah nyampe disini liatin bagian yang transfer ketika udah di bagian transfer langlu di virtual account nah setelah ini karena Oji Chang ini udah masuk Tokopedia tuh udah jadi daftar favorit jadi Oji Chang langsung udah bikin datanya ya bagi kalian yang belum nanti tinggal masuk ke bagian sini saja input baru nanti ya Oji Chang kebetulan udah masuk ke bagian daftar favorit jadi udah dicatat disini ya lanjut nah liatin kalau udah ada daftar favorit kita masuk tuh udah langsung bener gak pembayarannya segini nah karena Oji Chang yang tadi 500 kan berarti sesuai ya tinggal masukkan password saja lanjut oke udah berhasil seperti ini nah kalau udah berhasil seperti ini kita cek lagi sebenernya sih gak langsung masuk juga ya biasanya sih mungkin sekitar sehari atau dua hari tapi kalau untuk hanya berupa data saja itu memang udah masuk di Tokopedia kita masuk dulu ya ke dashboard reksadana tadi kan 37 sekian ya nah liatin untuk memastikannya kita akan cek dulu dilihat daftar transaksi nah liatin ya tadi kan 500 ribu kan ini 500 ribu ini Oji Chang biasanya pakai yang ini nih kadang ya tapi hari ini Oji Chang misalnya paksain 500 ribu untuk nabungnya karena biasanya Oji Chang cuma 100 ribu gitu 200 ribu nanti kalau kayak gitu tuh kadang dimensetnya tuh banyak pengen jajan ini beli itu tapi kalau nabung tuh kalau liat tabungan ah gak ada duit gitu ya yaudah jadi keinginan untuk belanjanya jadi pada berkurang gitu ya nah kita liat boleh di cek status nah liatin reksadana masih dalam proses ya jadi tapi jangan khawatir ini selalu selalu berhasil ya ya buktinya tadi jumlahnya nanti akan ada seperti itu ya nanti kalau misalnya berhasil seperti apa ya nanti liatin aja disini reksadana dalam proses kalau berhasil berarti reksadana berhasil ya itu saja mungkin informasi dari Oji Chang terkait dengan investasi reksadana di Tokopedia semoga informasi ini bermanfaat nasang assalamualaikum bye bye OFF NO NO SEMI na NO NO NO